Ratusan mahasiswa PMII Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Dalam orasinya, mereka menuntut KPK mengusut keterlibatan Fahrori Umar di kasus swap RAPBD Jambi 2018. Ratusan mahasiswa Jambi yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar unjuk rasa mulai dari Simpang 4 Bank Indonesia ke kantor Gubernur Jambi dan gedung DPRD Provinsi Jambi. Pantauan di lapangan, mahasiswa semula membuat lingkaran besar yang menutupi jalan di Simpang 4BI sehingga puluhan petugas satuan lalu lintas melakukan pengalihan arus lalu lintas. Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk segera mempercepat kepastian hukum kasus operasi tangkap tangan terkait uang swap RAPBD Jambi 2018. Di mana uang ketok palu melibatkan pihak eksekutif dan legislatif Provinsi Jambi. Masa menyebutkan anggota DPRD Provinsi Jambi yang namanya terbawa dalam kasus operasi tangkap tangan seharusnya segera diberikan hukuman. Masa kemudian berjalan menuju kantor Gubernur Jambi dan berorasi. Setelah itu, masa menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Masa dalam orasinya juga mengutuk keras segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme sekecil apapun di bumi sepucuk Jambi sembilan lura. Masa juga menuntut agar Pemprov tidak memfasilitasi biaya pemeriksaan sejumlah pejabat di KPK. Ini adalah semua karir PMI Provinsi Jambi datang ke sini. Bahwa ini adalah kontensi yang banyak sekarang sahabat-sahabat kesemuanya. Bahwa hari ini bahwa adalah Provinsi Jambi sudah sangat kritis sahabat-sahabat kesemuanya. Bayangkan hari ini sahabat-sahabat kesemuanya. 5 petikan bergerak-gerak di angkatan yang menujuankan hak-hak masyarakat untuk menyampaikan kepada eksekutif tapi nyatanya pada hari ini sahabat-sahabat kesemuanya. Setelah satu jam berorasi, tidak satu pun dari pejabat Pemprov yang menemui mahasiswa. Masa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan melanjutkan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi.